Pemirsa pandemi COVID-19 tidak menurutkan semangat calon gubernur petahana Oli Dondokampe untuk bertemu dengan masyarakat Sulawesi Utara. Dengan menerapkan protokol kesehatan, cagup yang didukung oleh Partai Perindo ini berusukan ke sejumlah desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di masa kampanye terbuka ini, Oli menyampaikan visi misinya untuk memimpin sulut lima tahun ke depan. Cagup petahana Sulawesi Utara Oli Dondokampe belusukan kedua desa penghasil madu hitam, yakni desa Tonselama kecamatan Tondano dan desa Tanawangko kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Cagup nomor urut tiga ini meninjau penangkaran lebah madu hitam milik peternak yang produknya diberi nama Madoka, artinya perkasa akronim dari Madu Oli Dondokampe. Politisi PDIP ini mengaku tertarik akan madu tersebut dan berniat mengembangkan di perkebunan miliknya. Rencana ke depan kita dorong ini karena kita sudah punya pasar ekspor ke Jepang, nanti Januari kita ekspor ke Cina, dan ini permintaan-permintaan dari luar negeri sudah banyak ke Sulawesi Utara. Nah kita akan manfaatkan, menggerakkan ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Oli juga melakukan belusukan kedesa Tanawangko. Di desa ini, ia melakukan kampanye tetap buka dengan relawan pemenangan Gropa Merah. Pilkada Sulawesi Utara ini diikuti oleh tiga calon pasangan. Selain pasangan calon Patahana Oli Dondokampe dan Stefan Kandau, kontestasi di sulut ini diikuti pasangan Kristiani Paruntus Hans Halim Lanjar dan Foni Andeke Pananggunan Henry Runtuwene. Partai Perindo akan bekerja maksimal memberikan dukungan kepada calon yang diusungnya. Betul Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Utara. Tim Diputana News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!